hai oke guys apa kabar kalian semua balik lagi ya di channel AM coming official jangan lupa subscribe Oke guys di video kali ini saya akan memberikan beberapa fitur terbaru maupun fitur yang lama atau pokoknya fitur-fitur yang terbaru di pubg mobile 1.5 ini guys tapi sebelum itu seperti biasa untuk kalian yang baru gabung dan belum subscribe subscribe dulu guys karena satu subscribe Anda sangat berharga buat saya terus upload dan semangat membuat konten-konten yang semoga bermanfaat untuk kalian Oke langsung saja kita masuk ke pengaturannya oke guys kita sudah di pengaturannya langsung saja kita cek fitur yang pertama yaitu fitur bidik ya fitur bidik ini fitur bidik dan fitur rotasi kamera bidik ini adalah beberapa fitur lama dan bila kalian mengaktifkannya ada beberapa tombol ini guys ini ya seperti ini tombolnya dan ini juga ada gironya ya dan ini bila kalian jangan suka fitur ini untuk jarak-jarak dekat atau untuk battle by one ya sangat bagus sekali atau untuk kalian yang tidak suka kalian tinggal off-in aja ini beberapa dua fitur fitur rotasi kamera bidik jadi seperti itu untuk tahan ketuk kombinasi aimnya itu seperti miring-miring ini ya bila ketuk sekali ketuk langsung cuman tekan langsung langsung balik lagi ya oke kemudian fitur ini reverse gyroscope dan getaran ponsel Oke yang pertama yaitu reverse gyroscope dan bila kalian mengaktifkannya bila kalian mengaktifkannya gyroscope nya akan terbalik guys bila kalian tini guys bila kalian gironya banting HP ke bawah seperti ini gironya akan kebawah dan bila kalian ngebanting gironya ke atas gironya akan ke atas jadi seperti itu fitur ini hanya terbalik ya bila kalian ngebanting HPnya gironya ke atas ini gironya akan ke bawah dan bila kalian ngebanting HPnya ke bawah gironya akan ke atas jadi seperti itu guys fitur ini yaitu fitur untuk membalikkan gyroscope ya kita coba baca ya keterangannya saat diaktifkan efek atas dan bawah gyroscope akan terbalik nah jadi terbalik ya guys jadi terbalik Hai bila kalian ngebanting HPnya ke bawah gironya akan ke atas dan bila kalian ngebantingnya ke atas gironya akan ke bawah jadi terbalik seperti itu guys dan bila kalian suka kalian hidupkan saja dan bila tidak suka biarkan saja ya Oke kemudian getaran ponsel nah untuk getaran ponsel ini saat ini di inaktifkan kamera tidak dapat diputar selagi menekan tombol terowong bidik Oke untuk getaran ponsel ini menurut saya kurang kurang bermanfaat ya menurut saya kalau menurut kalian enak ya bisa kalian aktifkan saja karena saya belum pernah mencoba Oke kemudian nah ini guys fitur area lembaran terbentuk kerucut fitur ini yaitu digunakan untuk melempar granat semok atau molotov atau medkit ya jadi seperti ini bila kalian ingin melempar ntar kita cari kafranya dibaratkan ada musuh bila kalian ingin melempar kalian tinggal pilih seperti ini bila kalian ingin membeli granat molotov atau apapun itu kalian tinggal pelangsung pilih pencet ya seperti ini kalian tinggal langsung lempar saja Oke ini tidak diaktifkannya saya masih menggunakan yang ini yang ganti ya bila kalian menggunakan yang lemparan kalian tinggal pilih salah satu saja langsung lempar ya tanpa kalian memencet tombol ini tombol apa ini tombol tembak guys tombol tembak tanpa kalian memencet tombol tembak ini adalah otomatis kalian tinggal pilih seperti ini molotov atau apapun itu pilih seperti ini kalian lempar ya Nah tanpa tombol tembak jadi ini adalah otomatis ya dan saya lebih suka cara manual dengan cara ganti ya masih berbentuk kerucut seperti ini kita tinggal pilih-pilih smoke granat atau molotov lagi nih kita pilih granat ya coba granat kita menggunakan tombol tembak seperti ini coba lempar ya 123 nah nah seperti itu guys bila kalian ingin menggunakan yang otomatis bisa kalian aktifkan dan bila kalian ingin yang menggunakan manual menggunakan tombol tembak bisa kalian ganti Oke kemudian tampilan kamera prospektif orang ketiga nah jadi seperti ini guys bila kalian ingin mengubah ke FPP kalian kalian full in ini sampai 90 ya semuanya akan terasa pandangannya akan terasa lebih luas dan kalian bisa lebih tahu musuhnya ya posisi musuh-musuhnya jadi seperti ini bila kalian tidak tidak sampai ke 90 nah jadi kurang luas kan padangannya kita kurang luas guys seperti ini guys seperti ini kita terhalang oleh tembakan kita bila kalian bila kita lari terhalang oleh tembakannya guys dan bila kali bila kita 90% tembakannya akan lebih ke kiri dan tenderung tidak dapat tidak terlihat oleh kita ya terlihat oleh kita seperti ini oke badangannya pun lebih luas ya dari yang tadi dan saran saya ini kalian mentokan sampai 90 dan bila menggunakan TPP kameranya akan terasa seperti kamera iPhone iPhone ya seluruh badannya karakter seluruh badannya karakter terlihat semua guys jadi saya sarankan mentokin sampai ke 90 jadi kamera seperti kamera rasa iPhone ya seperti ini padangannya pun lebih luas dari yang ini coba kita akan coba nah pandangannya pun terlihat seperti dekat sekali ya jadi kurang enak dan saya sarankan sampai 90 mentok dan ini pun saya sarankan untuk orang pertama juga 103 mentok biar pandangan kalian luas ya oke mungkin itu dulu video terbaru dari saya beberapa fitur pubg mobile di update 1.5 ini oke bila ada kesalahan atau kekurangannya bisa kalian komen kritik dan sarannya untuk kemajuan channel ini ya agar saya terus semangat upload konten-konten terbaru dan semoga bermanfaat untuk kalian oke jangan lupa subscribe juga oke terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih